Baru-baru ini Presiden Joko Widodo meluncurkan logo Ibu Kota Negara Nusantara yang disebut Pohon Hayat. Pelunceran ini kemudian diikuti dengan sedikit keibuan mengenai bentuknya yang mirip dengan monstran yang dimiliki gereja katolik. Apa benar logo ini terinspirasi monstran? Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Dan kalau kalian ingin membantu pengembangan channel ini, kalian bisa klik tombol supertanks berbentuk hati di bawah ya. Logo IKN Nusantara Presiden Joko Widodo mencetak sejarah baru dengan usaha memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Dengan segala pro dan kontranya, Ibu Kota yang dinamai Nusantara ini ditunggu-tunggu realisasinya oleh sebagian penduduk Indonesia. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan IKN juga meliputi pembangunan nilai-nilai filosofisnya. Hal ini termasuk memilih logo yang akan melambangkan harapan akan Ibu Kota yang baru. Melalui proses yang panjang, dari seleksi calon logo sampai dilakukan voting terbuka oleh masyarakat, Akhirnya pada selasa 30 Mei 2023 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan logo IKN Nusantara yang memperoleh voting terbanyak adalah karya Aulia Akbar. Logo tersebut bertajuk Pohon Hayat dan diresmikan menjadi logo Ibu Kota yang baru. Berdasarkan akun Instagram resmi dari IKN, logo yang dinamai secara resmi Pohon Hayat Nusantara, terinspirasi oleh bentuk penghayatan simbolisme pohon dari barat sampai timur Indonesia. Sumber kehidupan sekaligus kekayaan hayati yang melimpah di ekologi Nusantara. Logo tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Secara keseluruhan, logo tersebut membentuk sebuah pohon yang secara kosmologis dalam berbagai kebudayaan di Nusantara berarti kehidupan. Saya pribadi menyukai visual dan filosofi dari logo ini. Saya melihat logo ini memberi harapan jika Pancasila dapat mengakar di seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh tujuh peluang utama, di mana semangat kemerdekaan yang dilambangkan 17 Kembang Mekar dapat memancar menerangi semangat kita sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat. Terus terang, saat masa pemilihan logo, saya juga memilih logo tersebut. Saya awalnya tidak menyadari jika logo tersebut itu mirip monstran. Ya, saya pilih karena bentuknya yang bagus dan filosofinya tentang pohon ayat sangat mengena di hati saya. Atau mungkin secara tidak sadar, alam bawah sadar itu menyukainya karena bentuknya itu tidak terlalu asing bagi saya. Katanya mirip monstrans. Monstrans. Terpilihnya logo pohon hayat ditanggapi dengan beragam. Awalnya, perkontra yang wajar, terutama dari segi desain yang katanya kurang etnik lah atau beda dengan logo provinsi lain di Indonesia. Sampai kemudian, akun Instagram Katolik Garis Lucu memposting foto logo tersebut dengan keterangan kaya ke asing. Hal ini sontak membuat kehibuhan dengan mengkaitkan logo IKN yang baru dengan monstrans, sebuah benar liturgi yang ada di kerja Katolik. Secara visual, keduanya memang ada kemiripan. Terlebih, monstran yang umum digunakan di Indonesia rata-rata berbentuk matahari, seperti bagian atas logo pohon ayat. Apakah logo ini terinspirasi dari bentuk monstrans ya? Hanya pencipta logo ini yang tahu. Setelah postingan tersebut viral, ternyata banyak netizen di Indonesia yang tidak tahu apa itu monstran mulai penasaran dan mencari tahu tentang benda liturgi tersebut. Menurut newadvent.org, sebuah laman esiklopedia Katolik, monstrans atau yang memiliki nama resmi ostensorium merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk memamerkan sesuatu. Ostensorium berasal dari kata ostender, yang berarti memperlihatkan. Atau kalau di Indonesia itu lebih kenalnya dengan monstran, yang berasal dari kata monstrare, yang artinya sama, yaitu memperlihatkan atau mempertunjukkan. Monstran digunakan untuk memperlihatkan benda-benda suci, seperti reliqui atau peninggalan orang suci, dan juga hosti. Bagi yang tidak tahu apa itu hosti, hosti merupakan sebuah roti tidak beragi yang tipis mirip buffer. Atau kalau di Jawa itu di tempat saya itu ada yang namanya kue sempe, yang bentuknya itu mirip dengan hosti, bulat, tipis, dan renyah. Nah, umat Kristen Katolik percaya, saat roti tersebut dikonsekrasikan dalam isa, atau dalam ibadah, roti tersebut berubah menjadi tubuh Tuhan Yesus. Berbeda dengan umat Kristen Protestan, di mana hosti atau roti tidak berubah menjadi tubuh Tuhan Yesus, hanya lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, perbedaan ini, kalian dapat mencari sumber yang lebih kompeten membahas ajaran gereja ya. Kembali lagi tentang Monstrans. Nah, Monstrans ini biasanya terbuat dari logam mulia, umumnya dari emas, atau bisa juga dari perak yang disebut emas, maaf ya, perak yang disebut emas. Bentuknya juga bermacam-macam, ada yang berbentuk bangunan gereja, sinar matahari, bahkan yang lebih modern berbentuk siluet dari Bunda Maria atau Tuhan Yesus. Di Indonesia, bentuk Monstran yang umum digunakan adalah bentuk matahari, dengan berkas-berkas sinar yang memancar, seolah-olah melambangkan sinar ilahi yang memancar dari tubuh Kristus. Monstran ini sering digunakan dalam ibadah adorasi Sakramen Mahakudus, terutama saat Hari Raya Kamis Putih. Kristus Pohon Kehidupan Sejati Kalau dipikir-pikir, memang logo Pohon Hayat dan Monstrans memiliki kemiripan, tidak hanya dalam bentuk, bahkan dalam simbolisasinya. Dalam imajinasi saya, logo IKN yang baru, pada bagian atas mirip dengan Monstrans, dan pada bagian bawah seperti tangan yang menengadah. Bener gak? Terlebih lagi pengertian Pohon Hayat atau Pohon Kehidupan, mengingatkan saya pada ayat Injil Yohanes 45 ayat 5, yang berbunyi, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di ayat ini, Tuhan Yesus menyebut diri sebagai pokok atau batang utama dari pohon anggur, dan kita umatnya adalah ranting-ranting dari pohon tersebut. Kita umat Kristen akan mati, jika terpisah dari sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti saat ranting pohon dipotong dari batang utamanya, dia akan kering dan mati. Dengan demikian, bagi umat Kristen Katolik sendiri, menantap Monstran, mengingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus merupakan sumber kehidupan bagi umat yang percaya. Akhir kata, sebenarnya bagi saya pribadi, kemiripan antara logo IKN dengan Monstrans hanyalah cocokologi, atau kalau orang jawa bilang, kota Atik Ghatu. Jangan terlalu dianggap serius. Kita berharap pemindahan ibu kota yang baru, termasuk pemindahan logonya, memberikan efek baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan pendapat kalian? Bener gak sih? Bentuknya mirip? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jika kalian gak suka, kalian boleh kok tekan tombol dislike. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.